Hilang selama 8 hari di Pulau Panaitan, Yatno, 35 tahun seorang nelayan warga kecamatan Sumur telah ditemukan oleh tim kelompok Madu Panaitan Lestari, Saudara Wawan bersama tim. Pada hari Sabtu 18 November 2023, pukul 9.30 waktu Indonesia bagian barat, korban ditemukan di Legon Pakiskadam sekitar 100 meter dari pantai dan untuk informasi selengkapnya bersama Bung Edi Junedi, pegawai TNUK Ujung Kulon yang saat ini sedang berada di sana. Silakan Bung Edi. Alhamdulillah kita arah pulang ke Taman Jaya, sudah menjemput Saudara Yatno yang hilang 8 hari di Pulau Panaitan. Alhamdulillah kami didampingi oleh Pasarnas, BPBD, kami didampingi oleh tim dari Pandekla. Alhamdulillah ini adalah pulang, Yatno sudah diketemukan. Terima kasih. Bagaimana Pak Lurah Utbi yang punya kawasan Rungal Jaya, ikut ke laut juga tuh? Bagaimana tanggapannya sudah ketemu Saudara Yatno? Bagaimana Pak Jaro? Bagaimana tanggapannya sudah menjemput Saudara Yatno? ada kontak oke terima kasih arah pulang arah pulang sudah menjemput saudara Yamna memakai kapal RMPU ujung kulon arah pulang kita menjaya oke siap, terima kasih pak ya oke siap kami sudah sampai juga kami sudah sampai juga di Taman Jaya baru pulang dari Pulau Panahitan alhamdulillahirrobbilalamin pencarian korban ditemukan saudara Yamna yang telah hilang selama satu minggu di Pulau Panahitan alhamdulillah ini buktinya alhamdulillah alhamdulillahirrobbilalamin ini istrinya ini orang tuanya ini alhamdulillahirrobbilalamin dari bilik siar studio channel bangkumis berbagi Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandenglang Banten dan sekitarnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya